Anggota Polresta Samarinda, Kalimantan Timur memeriksa sejumlah apotek karena adanya dugaan penimbunan masker dan cairan pembersih tangan. Hasilnya, satu distributor alat kesehatan di Jalan Wahid Hashim mendapat pengawasan ketat karena penyembunyian puluhan dos masker. Petugas juga menemukan satu nota penjualan yang membuktikan toko alat kesehatan ini menjual masker senilai 225 ribu rupiah per box. Tim Liputan, CNN Indonesia